Intro Halo semuanya Halo Nama saya Sri Mariani Saya anak kedua dari 5 bersaudara Saya sudah tahu Bapak-bapak dan ibu Saya dibesarkan dari keluarga Yang memang Taat beragama Tidak ada Tidak ada Cita-cita Mimpi gitu ya Mau jadi orang Kristen gitu ya Tapi memang Tuhan itu indah syariah Saya Sinover Diga orang anak Anak pertama saya Saya kasih nama Muhammad Al-Diansyah Kurang bagaimana Ada tujuannya Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Tidak Aryani Memang tidak terpikirkan Jalan Tuhan itu Jadi memang Ini ditemunin aja Mau nangis Bagaimana Saya ingin menunggu di sana Karena memang salah satu tujuan Gua pengguna Gua mau Cari jawaban Tuhan Atas hidup gue Terus Saya tetap pengguna Saya tetap Djalankan akibat saya Selesai Saya tawang Tawang kami Di Mekah ya Di Kaabah Selesai Saya tahu Saya istirahat di kamar Ini saya mohon maaf ya Kalau misalnya saya salah Atau bagaimana Saya dengar suara Itu tidak besar Tidak kecil Tapi jelas di pelinga saya Saya mohon maaf Sekali lagi saya mendengar Kamu lihat Manusia sedang melakukan Kesia-siaan Menggetar batu hitam Itu yang Sampai membuat Hati saya itu Bergetar saat itu Gue tuh kesini Mimpi gue Mimpi gue Mimpi gue Gue harus mengatakan ini Selanjutnya juga Saya langsung Turun Saya Coba Jamkul lagi Dan memang Yang mohon maaf Wajar Allah Kan batu hitam Sikat cerita Saya tetap Melakukan perjalanan saya Dengan kegalauan saya Saya tidak cerita Sama siapapun Hira ke Indonesia Saya bercerita Sama siapapun Saya cari Ini pada saat Dia Semua bisa dicari Bisa diakses Di handphone Saya mau tahu Ada enggak Pak Ustaz Pak Kiyai Yang dari muslim Masuk riset Saya google Dan yang keluar Saat itu Bapak Guru bisa kita Bapak saya Tudi Ibrahim Yang memang Kita juga kan Ada semua Lalu Di situ Beliau sedang Menjelaskan Bagaimana Bagaimana muslim Bagaimana kristen Dendarnya Dan sebenarnya Saya tidak usah Saya tidak usah Tadi itu Waktu itu Seperti Memimpin saya Saya bawa Kumpen Saya bawa Buku Islam ini Kristen itu Kasih Islam ini Kristen itu Kalau ditantar Bibik kanun Kasih bibik kiri Islam ini Kalau kita Boleh 4 kali Kalau beri Satu Semur hidup Lagi Semur hidup Semur hidup Semur hidup Keran ini Saya bilang Ini ajar Keren banget Ini ajar Keren banget Ini saya Kata-kata teman saya Tentang Yesusnya itu Jadi saya haus Sendiri Saya cari tahu Sendiri Siapa Yesus itu Penasaran 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 Saya cari Sendiri Saya Sampai satu hari Saya bilang Sama teman saya Eh Lu kamu mau ke gereja Belum 40 hari Kan biasanya Sepaknya Jebat kan Karena Karena mereka Masih nempel Udah gak pengen Betul gak Yang ketelung Benar kan Gak boleh Gak boleh Gak boleh Lepas Karena mereka Masih nempel Gak Gak tahu Udah Udah Hata-hata itu Mencari Siapa Yesus ini Siapa Yang Yang Teman saya Bilang Itu Kenapa Dia sampai Sebitunya Sama Si sosok Yesus ini Dan memang Semakin Saya cari tahu Semakin Saya Tahu Siapa Dia Saya Semakin Jatuh Cinta Amin Gak ada Gak ada Gak ada Lawannya Gak ada Lawannya Kalau Mau Baca Hasilnya Dia Itu Ya Saya Mau Nangis Gitu Ya Kayaknya Gak ada Yang Bisa Ngegantiin Posisinya Dia Bahkan Suami Kita Aja Ya Kayak Enggak Mungkin Dia rela Mati Digantung Gitu Ya Buat Tegus Dosa Kita Enggak ada Terus Terus Saya Bilang Sama Teman Saya Saya Mau Ikut Pergi Aliknya Saya Pertama Dalam Selur Hidup Saya Masuk Ke Gereja Sore Saat Itu Saya Minggu Biasanya Kalau Masuk Ke Gereja Masjid Itu Cewek Cowok Cowok Dikisah Ini Enggak Semua Satu Yang Tau Aku Lampaknya Saat itu Mereka Hujan Penyembahan Aku Bingung Pala Sumpai Masing Setengah Mati Mungkin Memang Gak Mungkin Apa Saya Tapi Saya Minum Obat Minum Obat Buat Pemilangan Saya Jadi Besok Minggunya Saya Pengen Lagi Pengen Lagi Dan Pengen Lagi Dan Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Minta Di Bapak Sisi Ada Bapak Bapak 27 September Kasi Itu Urutnya Dibaptis Minggu Dibaptis Hari Minggu Dikasih nama Naumi Makanya Nama Saya Sekarang Naumi Terus Saya Tanya Sama Teman Saya Naumi Siap Saya Baca Ketak Ketak Terus Teman Saya Gini Kamu Bukan Ruth Kamu Baca Naumi Hati Saya Sedih Bapak Ibu Kok Naumi Kasian Ya Kok Kisah Sedih Nah Itu Hari Minggu Hari Senin Kan Saya Kerja Teman Saya Ada Yang Suka Cita Saya Dibaptis Dia Upload Foto Saya Di Facebook Jadi Keluarga Bisa Tahu Memang Tuhan Ijinkan Keluarga Bisa Tahu Terus Saya Diambil Paksa Sama Matan Suami Sudah Saya Dengar Bisa Ini Lagi Sih Sebab Dia Sudah Meninggal Tapi Ini Saya Hanya Ingin Menteritakan Kebesaran Tuhan Sebulan Kesaksian Ini Jadi Memang Diambil Terus Sedih Enggak Sedih Baru Mau Mengenali Yesus Baru Mau Mencintai Dia Seutuhnya Anak Anak Saat 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 Saya Dewa Saya Puja Buat Anak Saya Pokoknya Sebenarnya Buat Anak Karena Memang Sudah Sendiri Kan Saat Itu Datang Ke Babi Mengadu Ceritanya Ya Mengadu Ceritanya Terus Babi Cuma Bilang Bagus Baru Mulut Sejati Tetap Tawadu Tetap Tawadu Tetap Rendah Habit Jangan Balas Pokoknya Siapapun Yang nyakit Kamu Jangan Balas Kamu Aku Tengah Si Mereka Sedih Mampir Terus Terus Tiga Bulan Bapak Ibu Saya Dengar Saya Bilang Juga Kamu Jangan Balas Kamu Jangan Ngapain Kamu Duduk Dikati Tuhan Gampang Gak Gampang Gampang Anak Diambil Kita Tidak Tau Gitu Dia Gimana Saat itu Tidak Lebay Kita Yang Sakit Banget Gitu Loh Kita Terima Yesus Keilangan Anak Tiga Ken Memang Dari Siko Izinkan Tar Ijitkan Teg Tuhan Tuh Tambah Ada Tuh Tuh Dia lari dari pesantrennya, putri lari dari rumah mamahnya, mamah sambungnya karena kan bapak ibu langsung nikah lagi. Itu di jam, di jam, dan di hari yang sama. Itu bapak ibu kalau bukan kerjaan Tuhan, itu nggak mungkin. Itu kerjaan Tuhan Yesus. Dia mau kasih tahu ke saya, kalau saya nggak punya sama diri dia. Dengar dia. Jadi jam, jam, dan hari yang sama, putri sama sama tangan saya itu lari. Anak kecil saat itu nggak ada handphone. Nggak ada handphone, nggak ada akses untuk mereka saling cek gitu loh. Jadi adikku, adikku telpon nih, anak dulu nih kabur nih dari pesantren, aku tuh kabur dari rumah. Ayahnya cepetan jemput. Saya jemputkan. Masih banyak sih. Masih tinggal tinggal ya. Itu salah satu pesantren Tuhan yang saya rasakan ya. Tiga bulan aja. Satu lagi. Satu lagi, ibuku tuh dari muslim nih. Dia orang Betawi, dia nggak kepengen. Anaknya tuh masih kristen. Jadi, Dinda, ini yang bontot ada di sini. Dibawa ke orang pintar. Dia bilang gini. Dinda ini ngomong ke aku. Dia bilang gini. Mama. Mama, tau nggak? Itu nenek bawa aku ke Pak Ustadz. Kepakyai. Ngapain dah? Mau doain Mama biar Mama balik-balik ke muslim. Tapi, Pak Ustadznya. Terus, Pak Ustadznya minta handphone kan. Minta foto kan. Biasanya minta foto anaknya. Terus, Pak Ustadznya kaget sendiri. Dia bilang, Anak ibu udah nggak bisa didoain. Ibu lihat di daminya ada tanda saling. Amin. Amin. Dia menutup bungkus anaknya. Amin. Dia lihatkan. Dia lihatkan ke ibu saya. Buah saya. Saat itu. Dan itu Pak Ustadz. Amin. Ya. Setelah tema Yesus, gimana nih? Tantangan masih ada dong? Kita harus belajar ya. Bapak dan Ibu sampai benar-benar. Sampai akhir akhirnya kita ya. Memang nggak mudah. Nggak mudah buat orang-orang yang tidak bergantung sama Tuhan. Tapi saat kita bergantung sama Tuhan. Segala rintangan. Segala halangan apapun. Rasanya bisa kita lewati bersama Tuhan. Amin. 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 Yesus. Ngakukan perkara besar. Itu cita anak-anak pun juga tuh saudara ya. Pada saat. Lagi dalam. Terpuluh keadaan. Bisa nyitain lagu yang bersuka cita. Padahal kalau yang benar lagi sedih. Lagi dibuat keluarga. Lagi bokeh. Bikin lagunya yang melangkolis ya. Melo. Tapi dia bikin lagu bersama Yesus. Lakukan perkara besar. Amin. Jadi maksudnya boleh ada. Boleh. Tapi semangat rohani kita harus tinggi. Terpuluh. Ini sebetulnya orang kudus. Ya. Yang memberikan kita semangat. Ya. Amin. Amin. Ini. Sekarang. Sudahlah sama Mas Kris. Oh iya. Ada dong. Mas Kris. Ini siapa Mas Kris. Mas Kristus ya. Yang Tuhan kirim. Dalam biasa. Sudah depan. Oh ada yang tambahin gak? Ya. Maju-maju. 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 Jadi Mas Kris ikut-maju. Ya saudara. Ya. Jadi dia sebetulnya. Kalau Kristen. Yang penting dia. Bu Kristen gitu dulu. Ya. Misalnya susah nancur juga. Gak tau apa-apa ya. Dia gak ngerti. Yang penting. Yesus tuh baik gitu. Jadi dengan perkataan-perkataan. Begitu saja. Dia nunjukin. Bu Kristen nih. Padahal bu Kristen dia gak tau apa-apa. Tapi. Luar biasa. Tetangga gitu. Karena ada. Yesus yang dikal Mas Kris. Ya. Betul loh. Mas saya manjakin lagi. Terpanjang. Jadi pengen lihat aja. Oke. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Nama saya. Christian. Belakangnya ada. Aang. Jadi. Jadi jelas. Saya. Kalau saya bilang ini sama. Orang gak mungkin percaya. Karena namanya juga ada Christian. Gitu kan. Dan jelas. Kalau saya bilang orang belakang. Orang juga gak mungkin percaya. Karena saya. Nama belakangnya. Aang. Jadi. Udah kelihatan. Cina. Christian. Iya. Iya. Jadi ya. Banyak. 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 Ya. Jadi. Ini. Kone yang sudah dimenangkan. Dia tetap setia. Tetap semangat. Tetap. Proses mengalami ya. Saudara dari. Keluarganya. Yang belum terima Yesus. Dia masih tetap dibuji. Istilahnya ya. Tetapi. Mereka juga tetap. Bertahan ya. Tetap. Cinta Yesus. Ya. Ya. Saya berharap. Betul dalam doa. Orang-orang yang murtadi murtadi. Ini perlu doa saudara loh. Ya. Karena mereka suai kuat. Ketika mereka menghadapi. Masalah. Yang perlu mulang. Yang di luar. Nala mereka. Itulah. Mereka harus. Butuh doa kita. Dikuarkan. Nah saudara. Mereka berdua. Eh. Kalau saudara mau. Run up. Ciptanya. Mereka nanti. Nanti. Nanti linknya. Kita bagikan. Ya saudara. Nanti lihat ya. Di like ya. Di like. Subscribe. And share ya. Link filmnya. Ya. Jadi. Saudara. Boleh. Menciptakan. Bagaimana sih. Kisah kasihnya. Kalau beliau bisa bertemu. Ya. Sampai akhirnya. Dia. Memilih. Isa almasi. Sebagai Tuhan. Dan Juru Selamat. Ya. Bukan karena saja. Mas Kris ya. Tetapi. Karena tadi. Ada perkataan firman. Ya. Pada saat dia. Menakutkan kalau. Ada perkataan firman. Karena itu menandakan. Bahwa. Yesus kita itu hidup. Luar biasa. Ya. Dia mengkomunikasi. Baik. Mbak Yani. Mas Kris. Terima kasih banyak. Ya. Ini Dinda. Dinda sama Putri. Dinda sama Putri disini. Fotograper mana nih. Fotograper. Udah maju semua nih. Hahaha. Sudara jangan. Jangan. Takut-takut ya. Jangan pedang-pedang. Kita disini. Bersuka cita. Karena kebaikan Tuhan. Ya. Kita semua. Sudara seiman. Ya. Tidak. Yang ketat belakang sama. Dinda ini yang lihat. Foto. Waktu dibawa. Ke orang pinter. Kadanya gitu ya. Karena yang nanya. Orang bodoh. Masih gitu. Ya kan. Jadi. Dia yang lihat. Kita nggak mau bilang-bilang magic sih. Gitu ya. Cuman. Dia yang nyaksiin. Kalo. Ustadznya itu bilang. Wah. Ini susah nih. karena di fotonya udah ada tanda saling kecikatnya nah dia ini kalau ini ini yang dia kabur dari rumah ibu sambungnya waktu itu jadi dia ini kabur sama bareng-bareng sama kakaknya di hari yang sama ya akhirnya kita jemput anak-anaknya itu aja sih Tuhan Yesus memberkati wajib rusak Tuhan tetap semangat tetap semangat berkati terima kasih